Intro Intro 1000 subscriber pertama lo Itu artinya strategi lo ada yang salah men Karena itu gue bakal nge-share tips yang gue terapkan di channel gue sendiri Untuk ngedapetin 1000 subscriber pertama gue cuma dalam waktu beberapa bulan aja Yang pertama adalah fokus ke satu pangsa pasar dulu guys Kesalahan terbesar youtuber pemula adalah Ketika membangun channel yang dibikin kontennya adalah konten Gado-gado men Walau konten-konten itu adalah konten yang viral Tapi audience lo itu baru akan subscribe ke channel lo Kalau konten-konten yang ada di channel lo membahas topik-topik yang spesifik Jadi kalau misalnya konten-konten lo ini membahas topik yang macam-macam isinya Jangan harap viewer dari video-video lo ini mau subscribe ke channel lo Nah buat lo yang baru aja memulai channel dan subscriber lo masih 0 Gue saranin lo nonton video gue dulu Untuk mencapai 100 subscriber pertama lo gue taruh videonya disini ya Yang kedua adalah lo harus menentukan 3 pilar dari channel youtube lo guys Nah ini adalah koridor dari konten-konten yang akan lo bikin Ketika lo sudah fokus ke satu jenis audience Maka yang selanjutnya lo harus lakukan adalah Memilih 3 jenis topik yang akan jadi konten-konten lo Contohnya 3 pilar yang ada di channel gue adalah Gue banyak membahas tentang bisnis, social media, dan fashion Jadi seluruh audience-audience gue yang datang ke channel gue Mereka udah tau gambaran besarnya channel gue ini tentang apa sih Yang ketiga adalah konten lo itu harus memiliki sebuah value Dalam sejarah yang namanya youtube Semua channel-channel sukses itu biasanya memiliki 3 jenis konten ini guys Yang pertama ada hiburan Yang kedua ada edukasi Dan yang ketiga ada motivasi Jadi kalau channel lo pengen berkembang Lo tinggal pilih aja dari 3 kategori ini Mana yang kira-kira cocok sama konten lo Oke guys ngomong-ngomong Kalau lo pengen ngebangun sebuah channel youtube Untuk bisnis lo Gue juga udah bikin videonya Cara membangun channel youtube Khusus untuk membangun bisnis Lo bisa lihat videonya di kart ini ya Yang keempat adalah konsisten Salah satu penyebab kenapa sih channel itu gagal adalah Lo itu tidak konsisten dalam membuat konten Saran dari gue Lo harus posting konten-konten lo ini minimal seminggu 1 kali Atau kalau mau lebih cepat lagi seminggu 2 kali Supaya apa? Supaya ketika lo rajin posting konten-konten di channel lo Maka youtube akan merekomendasikan Baik itu konten dan channel lo ini ke audience yang lebih luas Yang kelima adalah engagement Percuma kalau konten-konten lo itu bagus dan konsisten Tapi kalau lo gak menjalin hubungan dengan audience lo Maka channel lo ini akan sangat sulit untuk berkembang juga guys Karena alogaritma dari youtube juga akan melihat seberapa aktif engagement lo terhadap subscriber lo Atau viewer di video-video lo Makanya lo jangan heran ketika lo melihat sebuah channel Videonya masih sedikit Tapi subscribernya itu udah banyak banget Nah itu kenapa bisa begitu? Karena si pemilik channel ini engagementnya pasti tinggi Guys mumpung gue masih inget Jika channel lo ini sulit untuk berkembang Bisa jadi karena nama channel lo ini bermasalah guys Tapi lo tenang aja karena gue udah bikinin videonya Cara membuat nama untuk channel lo Khususnya untuk lo yang ingin membangun bisnis di channel youtube lo ini Lo bisa nonton videonya disini ya Dan yang terakhir yang ke enam adalah Lo harus jadi original Sebagai seorang content creator Tugas utama lo adalah membuat konten Tapi kalau isi dari channel lo itu adalah konten-konten yang re-upload dari konten channel orang Maka jangan heran kalau subscriber di channel lo ini sulit untuk berkembang Kenapa bisa begitu? Karena ya mereka ini udah pernah lihat konten lo sebelumnya Nah ini juga salah satu penyebab kenapa channel-channel re-upload itu sulit banget untuk bisa berkembang Di satu sisi pesaing lo juga jumlahnya banyak banget guys Maka jika lo adalah pemain baru Gue saranin lebih baik jangan jadi re-uploader Dan saran gue lebih baik lo menjadi seorang content creator Karena selain channel lo ini bisa berkembang jauh lebih pesat Khususnya untuk jangka panjang Kemudian lo juga bisa membangun bisnis dari channel lo ini guys Daripada lo jadi seorang re-uploader Paling-paling bisnis lo ya cuma datangnya dari AdSense doang kan Oke guys sekarang seperti biasa gue punya 2 pertanyaan buat lo Yang pertama adalah berapa sih subscriber channel lo saat ini Yang kedua apa sih tema dari Sampai jumpa di video selanjutnya